Happy Weekend Mamis, apa kabar? Di akhir pekan ini kira-kira udah kepikiran belum mau masak apa buat dadis dan kiddos di rumah. Daripada bingung, aku Chef Olivia bakalan kasih rekomendasi masakan yang cocok banget buat jadi menu masakan buat keluarga di rumah. Yuk langsung aja let's start cooking! Rambut disasak sama asisi, kembali lagi di masak-masak it's so easy! Oke mamis, kali ini aku mau masak ikan gurami sambal pecah. Dan pertama-tama kita mau marinasi dulu sama bumbu kuning nih mamis. Jadi bumbu kuningnya udah ada bawang merah, bawang kuti, jahe, lengkuas, kunyit dan juga ketumbar. Terus dihalusin aja nih mamis. Dan jangan lupa untuk ikannya kita perasi dengan jeruk nipis. Kurang lebih satu buah jeruk nipis. Nah kita ratakan. Kolak balik. Lalu lumuri aja dengan bumbu kuningnya. Pastiin merata ke seluruh bagian ya mamis. Lalu jangan lupa kita seasoning dengan garam. Kurang lebih satu setengah sendok teh untuk ikan besar-besar seperti ini. Namis. Sedikit lada setengah sendok teh. Dan kaldu jamur setengah sendok teh. Kita ratakan ke seluruh bagian. Kalau bisa dimarinasi sekitar 10 sampai 15 menit dulu. Kita diemin di dalam kulkas baru kita goreng supaya lebih meresap ya mamis. Nah ini udah meresap bumbunya sekitar 15 menit. Langsung aja kita goreng nih mamis. Kita tunggu dulu sampai agak kering baru kita balik supaya tidak hancur. Nah ini ikannya udah kecoklatan, udah matang sampai dalam. Kita angkat nih mamis. Mantap banget nih aromanya mamis. Kita mau tiriskan dulu. Oke ini udah matang semua ikannya. Sekarang kita mau bikin sambal pecahnya nih mamis. Nah mamis sekarang kita mau bikin sambalnya. Ini ada cabai merah. Terus ada cabai keriting. Terus kita kasih garam. Kira-kira satu sendok teh. Kaldu jamur satu sendok teh. Gula sedikit setengah sendok teh. Dan terasi bakar satu sendok teh. Kita ulek dulu nih mamis. Oke mamis ini udah mulai lembut. Tapi kita gak mau sampai lembut banget. Cukup kasar kayak gini kita tambahkan tomatnya. Lalu diulek lagi. Oke mamis sekarang kita mau goreng bawangnya. Ini udah ada bawang merah. Kita masukin dulu sambil nunggu matang. Nih bawangnya sampai matang. Baru kita tuangkan ke dalam sambalnya. Kita langsung tuang ya mamis. Bawang goreng sama minyak-minyaknya. Tuh. Kita saring aja biar cepat. Tuh. Tambahkan sedikit minyaknya lagi. Oke tinggal diaduk aja nih mamis. Tuh. Mantep banget nih mamis. Nah kalau udah gini mamis terakhir. Biar makin seger kita tambahkan jeruk limau. Taruh aja gak apa-apa. Biar makin sedap. Tuh. Sekarang tinggal kita taruh di atas ikannya nih mamis. Mantap nih mamis. Wow. Ini dia mamis. Ikan goreng sambal pecah sedapnya bikin mata terbelalak. It's so easy. Halo mamis. Nah ini di depan aku udah ada ikan goreng sambal pecah nih. Sekarang di sebelah aku udah ada pengunjung yang mau cobain ikan goreng sambal pecahnya nih. Yuk langsung aja cobain. Aduh mamis. Ini ikannya digoreng dengan sempurna dan nikmat banget. Apalagi dimakan bareng sama nasi putih panas kayak gini. Buh mamis. Nikmatnya tiada tara. Gimana nih rasanya? Rasanya mantap sih kak. Terus? Selain ikannya lembut juga gurih juga sih kak. Oke. Terus sambalnya juga mantap. Waw. Aduh. Kalau kakaknya gimana nih? Gurih banget ikannya. Bumbunya juga kerasa banget juga. Enak. Wih. Approved nih berarti ya. Oke yuk makan lagi yuk. Yuk. Masak-masak. It's so easy. Masak-masak. It's so easy.